Terbang! Terbang! Sangat-sangat Terbang! Terbang! Langsung ke Lembah Mandala Wangi! Percaya kan? Akibat halusinasi yang disebabkan otak kurang diistirahatkan, trekking masih jauh, tapi otak saya sudah merasa di Mandala Wangi. Lanjut trekking! Terbang! Sweep up! Ini yang panjang! Boleh jadi bungkus! Ini yang panjang! Jadi, Boy! Di atas! Pas berapa ini, Bang? Enggak ada posnya, Bang! Oh? Masih lama ke puncak ya? Lumayan lah! Lumayan? Tapi kayaknya, atas sudah tidak terlalu rimbun ya? Ya kan? Tutup semua, Bang! Oh gitu! Ini sampai atas, nutup semua ini! Puncaknya juga begini! Pake masker! Tangkep satul bete ntar lo! Iya, iya! Ada uji! Uji! Setengah ada ini! Menurut pendaki yang tadi saya tanya, area lapang tempat kami beristirahat barusan adalah penanda bahwa kita sudah setengah jalan menuju Puncak Pangrango. What? Setengah jalan? Durasi vlog saya saja sudah 30 menit lebih. Itu pun saya hanya ambil gambar sedikit-sedikit saat di trek landai. Tapi realnya saya sudah berjalan lebih dari 2 jam. Tapi ini katanya masih setengah jalan? Oh my lord! Wow! Setengah perjalanan ke Puncak, jalur mulai menggila. Tanjakan konstan sekitar 20-40 derajat dari awal trekking, sekarang mulai curam dengan kemiringan lebih dari 45 derajat. Entasi sekedar ya? Manteng kemiringan! Tentang tempat ya, lame. Ini juga kuning setengah jalan. będziemy lanjutkan tempat ya! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sudah benar-benar menunjukkan kedirayaannya. Tanjakan mulai curam bervariasi dengan kemiringan antara 50 hingga 70 derajat tanpa adanya bonus sama sekali. Saat seperti inilah rasanya sudah sangat malas mengambil gambar. Jadi saya hanya mengambil gambar sekiranya perlu untuk saya dokumentasikan. Boroboro mengambil full saat nanjak mengatur nafas saya sendiri saya sudah sangat berantakan takaruan. Ini adalah contoh trek kombinasi yaitu trek cacing yang sempit plus tanjakan curam. Komplit kan? Dijamin nafasmu terasa semburat apalagi kurang olahraga seperti saya. Monas terasa sembahkan. PEMBICARA 1. Tampak. 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 selamat menikmati dempul ketemu muka selamat menikmati biar punya kecepatan saya mangi sambil foto ya akhirnya selesai di kalangan pendaki ada candaan dengan istilah dengkul ketemu muka atau dengkul ketemu pala ini untuk menggambarkan curamnya tanjakan yang sedang dilewati ada lagi istilah monyet gelantungan levelnya lebih tinggi dari dengkul ketemu muka yaitu jika kita mendaki gunung dengan trek memanjat tebing dengan bantuan webbing untung pangerangu levelnya masih dengkul ketemu muka atau pala ini dengkul ketemu muka tuh ini muka nih ini muka ini tuh tuh muka nih ini lagi nih tuh 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 dengkul ketemu muka muka nih kawan-kawan tuh program tidak poal tom kawan-kawan gue dong bener gak jadi oke ya terus berapa buruk luk kuhu stres sedeng menurut penelitian jika orang menanjak di atas ketinggian 2500 maka pasokan oksigen ke otak akan berkurang di saat itulah kesedengan orang makin menjadi-jadi tanjakan masih terus berlanjut tanpa bonus sama sekali masih konstan di kemiringan bervariasi antara 45 sampai 70 derajat dan ini akan terus seperti ini sampai benar-benar ketemu jalur landai panjang yang menandakan bahwa di depan jalur landai tersebut adalah puncak puncak masih jauh bang? sekitar sejam lebih saya pernah bilang edik banget mendengar kicau burung hutan langsung seperti ini dan sekarang saya sedang menikmatinya menurut pendaki yang tadi lewat puncak masih sekitar 1 jam 10 menit lagi dan trek masih terus menanjak sedang kami sampai disini sudah berjalan kurang lebih 3 jam ya masih terbilang normal sih dari estimasi normal samit pangerangu antara 4 sampai 5 jam apalagi buat saya yang jarang olahraga 5 sampai 6 jam menurut saya masih oke lah gak jauh-jauh dari estimasi normal oke sorry banget nih semisal lu gak gak bisa kebuncah kakinya dia ini dia jalur tanan gue kiri gue gak tau isinya apaan apaan nih jadi tolong dijelaskan suara apa yang tadi masuk video oke sudah dijelaskan di kolom komen lanjut trekking ayo mas eh masnya berhenti oke saya duluan ya mas eh becek udah deket gak ada yang deket gak ada apa udah deket boleh 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 itu depan udah lande katanya ya habis tanjakan ini apa depan katanya udah lande ya makin mantap malah makin mantap ya trek nanjak wecek licin gak ada ojek gak ada ojek gak masuk youtube nol ojek nol ya bang masuk youtube kan bang yoi mantap ya bang mantap nih pangrang ini keren keren kutu air kutu air elak gini wish yoi yoi lah yoi lah bukannya masnya yang tadi berhenti kan tadi saya permisi saya naik duluan mas saya udah di atas tanjakan kok masnya masih disini nyariin cewek yang tadi kan dia turun mas tuh puncak udah deket mas masa mau turun wsh kan güzel ioi 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 nii nii ioi 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 ioi